Malang nasib bocah perempuan berinisial AP berusia 9 tahun yang diterkam dan dibawa buaya di sungai Batang Masang Agam, Sumatera Barat. Korban diterkam buaya saat hendak berangkat ke sekolah pada Senin 17 Januari 2022 kemarin. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wahyu Bahar, jurnalis Tribun Padang.com di sana. Halo rekan Wahyu. Halo rekan Wahyu, bisa Anda informasikan untuk lebih lengkapnya terkait bocah 9 tahun yang diterkam oleh buaya di sungai ini? Baik, Dea Tribuners. Bawasannya telah terjadi kejadian bahwa sekor satwa buaya menerekam seorang bocah 9 tahun yang sebenarnya ialah seorang sisi kelas 3 SD. Ia hendak usai mandi-mandi di sebuah sungai di kawasan Batang Masang, Nagari Padang Mardani, Nagari Manggopo, Kecepatan Bu Basun, Kebupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ia dan kekaknya mandi pagi sekitar pukul 6 pagi, kemudian sekitar setengah 7, 6.30, ia berangkat atau balik ke rumah mereka di perjalanan. Oh iya diterkam oleh sekor buaya dan kakak korban sempat berusaha untuk menarik adiknya yang telah diterkam oleh buaya tersebut. Dan ketika buaya itu pergi, sang kakak juga sempat untuk mengejar buaya tersebut hingga ke tengah sungai. Namun tidak berhasil hingga korban dibawa oleh buaya tersebut. Begitu, Dea. Lalu bagaimana saat itu upaya pencarian korban yang dilakukan? Baik, tim gabungan telah melakukan pencarian sejak pukul 8.30 pagi di lokasi kejadian tersebut. Ada BPPD, ada PolPP, ada KSB, warga setempat juga, warga masyarakat membantu pencarian hingga siang belum berhasil. Itu pun pencarian dilanjutkan kembali pada siang hari setelah istirahat sampai sore harinya. Pencarian tersebut cukup dramatis sehingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Bagaimana bisa Anda informasikan kronologi atau detik-detik korban ini berhasil ditemukan dan kondisinya saat itu bagaimana saat ditemukan? Jadi upaya pencarian menemukan hasil sekira pukul 17.30 WIB ketika salah seorang warga menemukan korban. Jadi warga tersebut bersama empat orang rekan lainnya menggunakan perahu kayu, kemudian melihat korban dan sakwa boyat tersebut di sekitaran sungai sekira 3 meter dari lokasi awal korban tersebut diterkam. Jadi sekitar 3 kilometer, kemudian warga tersebut dengan dekan-dekannya mendekati sakwa boyat tersebut. Yang lantas kemudian sempat berkomunikasi, pun berbicara, lepaskan-lepaskan kata Nasir, seorang warga yang menyelamatkan itu. Kemudian boyat tersebut masih mengapung dan menyelam. Kemudian salah seorang warga menepuk air katang sungai tersebut. Kemudian rekan mereka langsung menarik korban dari mulut boyat tersebut. Artinya jaraknya sangat dekat dengan sakwa tersebut. Kemudian setelah berhasil ditarik, korban dibawa ataupun diangkut ke dalam perahu. Kemudian kelima nelayan warga tempat tersebut membawa korban dan dibantu dengan basar nas, BPPD, dan semacamnya ke rumah duka. Jadi kondisi korban seperti yang dituturkan oleh Nasir, korban tidak mengalami luka-luka dalam ataupun organ-organ tubuh atau badannya masih lengkap. Sedangkan bagian rusuk kanan tampak memang sedikit cengkram oleh buaya tersebut. Dan terdapat goresan-goresan luka di bagian lainnya. Kemudian jasad korban diantar ke rumah duka yang disambut oleh isyak tangis dari keluarga. Terkait kejadian ini, Tribuner Serkan Wahyu sudah melakukan wawancara bersama warga yang juga turut membantu pencarian bocah yang diterkam buaya ini. Mohamad Nasir berikut keterangan lengkapnya. Sedang di gonggong. Terima kasih. Tidak ada luka-luka apa ini? Luka ada sikit, sini. Sini, sikit. Banyak. Boleh kan daya Pak? Lima orang nggak? Lima orang. Tidak ada ketakutan Pak tadi Pak? Tidak ada ketakutan. Oh. Kalau hubungannya sikit hubungan pribadi. Memang cukup dekat gitu Pak? Kalau kita... Kira-kira jam 6. Jam 6. Indah-indah. Jadi mau bikin. Oh kira-kira Pak. Ibu-kira. Ibu-kira. Masih ya Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.